Nah disini kalau misalnya kita buka brosis, dia kayak ada alat tusuknya ini Nah ini kita bisa untuk periksa raksang nyeri di pasien Oke brosis, balik lagi di Metals Review Nah pada kali ini kita bakal bahas alat kedokteran yang pastinya paling unik nih Pas selama kita pendidikan kedokteran Nah itu adalah alu refleks Sebetulnya pas kita semester awal, pasti kita bakal belajar tuh brosis di Ski Lab Cara pemeriksaan refleks fisiologis pada pasien Nah tentunya untuk latihan refleks tersebut kita harus punya palu refleks atau hammer refleks ini Nah hammer refleks ini sebenarnya ada banyak tipe brosis Kalau yang tipe yang saya pegang ini sekarang, yang paling panjang ini adalah elastic hammer refleks Hammer refleks ini sebenarnya kalau dari segi mobilitas memang gak sulit si brosis Karena bentuk yang panjang ini susah buat disimpen ataupun buat dibawa kemana-mana Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk kita simpen di klinik kita, di poliklinik itu boleh banget Karena dia elastis, periksa refleks di pasien itu lebih mudah Jika pakai elastic hammer refleks ini Nah berikutnya ini merupakan triangle hammer refleks Tentunya kalau misalnya brosis pas lagi pendidikan kedokteran Palu ini yang paling sering teman-teman beli Karena palu ini banyak banget pilihan warnanya Biru, hijau, pink, ataupun ungu Nah mungkin kita bisa janjian tuh sama temen kita segeng Beda-beda warna ya tentunya Nah kalau misalnya triangle hammer refleks ini Itu bentuk angkainya itu gak elastis brosis Jadi memang kalau untuk dibandingkan yang elastis ini lebih mudah Ini pakenya lebih sulit Nah tapi dari segi ukuran dia lebih gampang untuk dibawa kemana-mana Jadi memang itulah yang membuat hammer triangle ini lebih familiar saat kita pendidikan Dan yang terakhir adalah hammer bug Perbedaannya disini adalah Kalau untuk ukuran sama ya Kayak triangle dia untuk mobilitas enak Mudah Tetapi perbedaannya untuk hammer bug ini dia lebih lengkap Dimana selain untuk pemeriksaan refleks fisiologis Hammer bug ini juga dilengkapin pemeriksaan raksang nyeri Nah disini kalau misalnya kita buka brosis Dia kayak ada alat tusuknya ini Nah ini kita bisa untuk periksa raksang nyeri di pasien Mungkin kita mau periksa perdermatom Nah itu bisa banget Selain itu disini juga ada pemeriksaan rabanya brosis Dimana kita juga bisa pakai untuk periksa sensitivitas di kulit pasien Oke kalau untuk hammer ini memang gak banyak reviewnya ya Kurang lebih seperti itu ada 3 pilihan hammer Kalau misalnya dari segi praktisnya Gue sih lebih pilih triangle ataupun hammer bug ini Karena memang dia ukuran kecil dan juga bisa dimasukin ke stentocase Tapi kalau misalnya dari segi kelengkapan Memang hammer bug ini paling lengkap kegunaannya brosis Sedangkan kalau misalnya kita mau ngambil dari mudahnya mencari refleks di pasien Itu memang hammer bug ini lebih mudah untuk mencarinya Oke brosis sekian review kali ini Semoga membantu ya untuk brosis memilih Kira-kira pas kilat nanti bakal beli hammer yang mana ya Oke sekian brosis Semangat terus buat latihan cari refleksnya See ya